Halo panintian, masih bingung cara memasang Kids Multifunctional Rocking Chair yang benar? Ini nih caranya. Kamu juga bisa lho melihat tutorial pemasangannya di buku petunjuk penggunaan. Alat yang perlu kamu siapkan adalah obeng. Eits, obeng ini sudah tersedia di dalam packagingnya lho. Pertama, buka rangka utama. Bentuknya seperti ini nih. Kemudian, lepas semua skrup yang menempel di kedua rangkanya. Siapkan bagian pijakan kaki yang bentuknya seperti ini. Perhatikan ujung kanan kirinya, letakkan pada tempatnya yang ada di rangka utama. Lalu, kencangkan dengan skrup. Lakukan di kedua sisinya ya. Setelah itu adalah memasang penyangga depan. Bentuknya seperti ini ya. Pasangkan penyangga depan sejajar dengan pijakan kaki, lalu kencangkan dengan skrup di kedua sisinya. Selanjutnya, pasang penyangga bagian belakang. Sejajarkan penyangga belakang dengan dudukannya. Kemudian, kencangkan menggunakan skrup di kedua sisinya. Step selanjutnya, siapkan kain bantalan kursi yang seperti ini ya. Lalu, masukkan kedua penyangga bantalan kursi ke dalam pipa pada rangka kursi. Lalu, kaitkan seluruh pengait kain bantalan kursi ke dalam lubang pengunci pada rangka kursi. Nah, ini dia bentuk kursi sampai step ini. Lanjutkan dengan memasang kanopi yang seperti ini. Masukkan penyangga kanopi ke dalam lubang pipa datar di kedua sisi, lalu ikat tali kanopi pada penyangga sandaran kursi. Berikutnya, pasangkan tiang mainan gantung yang seperti ini pada rangka samping kursi. Kemudian, ikatkan semua tali mainan pada tiangnya ya. Setelah itu, rakit terlebih dahulu meja dengan musik box juga mainan seperti di video ini. Baru deh dipasang ke rangka kursi bagian depan. Rocking chair pun siap digunakan. Tapi, kalau panintian mau menggunakan posisi baby chair, kamu siapkan dahulu rodanya ya. Ingat, roda yang terdapat remnya dipasang di bagian belakang ya. Pasang semua roda pada rangka kursi. Dan jadi deh, gampang kan?